Terlebih bahagia lagi, sampai saat kita dicabutnya orang-orang, maka ketika itu kita berakhir dengan khusus, dunia-dunia. Laku-laku, bila berlaku pada Iblis, dia pun alim juga Iblis, orang-orang yang kata istimewa orang-orang itu, menjadi penduduk lagi. Tapi oleh kerana, pengakhirannya tidak menantang bahagia, dia sombong dengan Allah, sombong dengan Yadam, maka suhu khutinah akan berlaku pada Iblis. Kita tak nak harapkan, biarlah kita ini, lagi banyak ilmu, lagi banyak ma'rifat Allah, lebih bahagia, sampai lah suhu khutinah itu tak lakukan kita. Kematian kita dalam kusus khutinah, kesubahan yang baik. Itulah yang kita harapkan kepada Allah, dengan ilmu agama yang kita tambah-tambah ini, walaupun tak berusaha hebat ilmu-ilmu ulama-ulama satu Nabi yang hebat-hebat, tapi peringkatnya macam kita pun, Allah bagi mereka untuk kita bahagia dengan ilmu. Hidup itu lebih bahagia. Itu kita nak. Nak daripada Allah Ta'ala lah. Dan sahabat hari kita dihormati ini, Allah berikan kita pahala untuk hidup dan sunnah Nabi. Dia akhrab kita dapat pahala banyak, ditepatkan kita mudah dengan Nabi Rasulullah, dan akan berdikati kita di syukur dengan Nabi Rasulullah. Itulah tentu kemuliaan yang Allah Ta'ala. Jadi pada pagi ini, tuan, saya baca satu tajud dalam kitab, jangan terpedaya. Dia takut mengalami suruh khutinah ketika berada. Apabila Hassan Basri mendengar hadis yang berbunyi, Dan yang maksudnya, orang yang paling terakhir keluar dari daripada neraka, orang yang telah menjalani siksaan selama seribu tahun lalu. Tahun akhir lalu. Yang ini, yang kita tahu. Masuk Nabi Rasulullah itu, betul-betul masuk syurga. Dan masuk Nabi Rasulullah itu, akan dipersendah-sendahkan oleh Allah Ta'ala, Nabi Rasulullah sendiri dan orang-orang yang dalam syurga akan tertawa-tawa kemuliaan Nabi Rasulullah. Pintu yang akan dibuka, suruh keluar, sampai ke pintu ditutup kembali. Apabila pintu syurga dibuka, maka orang syurga akan termasuklah, masuklah. Sampai ke pintu syurga ditutup, lalu dikelak-kelak, orang-orang yang syurga. Dan dipersep-sependahkan oleh Allah Ta'ala kepada orang ini. Sebab, masa di dunia dulu, orang ini ketika ramai-ramai, dia pasyat dengan orang Ta'ala. Ketika salah-salam, dia juga ada pasyat. Itu kita. Di dunia dulu, dia tidak menghebatkan Allah. Tidak menghebatkan Allah. Allah berbuat kejaran-jaran, dia kata. Bahkan dia menghebatkan manusia. Hidup manusia, hidup masyarakat, dia tidak menghidup. Hidup manusia, hidup manusia, hidup manusia. Allah ini tidak kata apa itu. Allah menghidup manusia. Hari ini, hari ini, ambil. Seksaan aku yang pedih. Kamu bersendah-sedahkan aku di dunia dulu. Hari ini aku bersendah-sedahkan. Pedih. Sebab itu, untuk nak dapat usnul khatima, macam saya sebut tadi, kita tambahkan ilmu beramal. Tambahkan ilmu, beramal. Lagi, tambah lagi bahagia. Sampai usul khatima. Usul khatima ini, orang yang terus diperiwati Allah, duduk belakangan, dan masuk ke luar yang tanpa isa. Yang ini, orang yang tersebut, orang yang terakhir. Selama seringkut tahun, ini hanya su'ul khatima. Masuk mangkuk ini. Tuh beliau berkata, semoga, orang yang tersebut adalah, akulah, kalau orang macam itu pun, sekalipun. Yang berarti masih jubur. Tak kekal untuk dalam mangkuk selama-lamanya. Orang kapi kekal dalam mangkuk. Orang yang wahidin, yang macam kita, buat dosor, yang ada memang, mengesahkan Allah Ta'ala, buat dosor, masuk mangkuk, dia kata, kalau neraka itu, biar aku itu, tak apa, asalkan masuk jugur, jugur, daripada tak masuk. Rasulullah pun sebut, umati-umati, Rasulullah pun yang lain, napsi-napsi. Takutnya, tapi nampak itu. Rasulullah pun umati, umati-umati. Sebab itu, kita tak patutlah, kita tak ada, di dunia ini, kita, menghina sunnah Rasulullah, tak meraih sunnah Nabi, sebab Rasulullah itu, istihar, wain kita, nak duduk kita sebagai umatnya. Masuk, syukur. Bukan kata, nak biar begitu ya, Rasulullah pun yang lain, semua napsi-napsi. Tak mampu, nak mengajak, nak melolonglah. Maka, yang dia tulung, Nabi Muhammad, mampu, Allah berkata, untuk ajak umat kita, masuk syukur. Tempat yang kata, penuh nyamat, gembira tadi. Dia kata, biarlah aku. Terus, orang bertanya, kenapa anda mengharapkan demikian? Masuk maka dulu, pergi masuk syukur. Kenapa mengharap demikian? Jari Allah, bukankah dia, akan keluar daripada, api naka? Itu yang penting. Sekarang ini, di dunia tentu, awal-awal, tak mahu api naka. Tak mahu, masuk penjara. Tak mahu, kena tangkap di dunia, kita tak nak. Di kurung-kurung tak mahu. Kita nak bebas. Kita nak merdeka. Dunia lagi. Begitu lagi, tak ada lagi. Tempat yang kita tak bebas, dia jadi yang bebas. Dunia lagi, tak mahu tu, akhirat, sahamu, akhirat lagi, lagi tak mahu. Tempat yang kita, terkurung tu, tidak bebas tu. Yang penting, keluar tu. Keluar daripada, api naka tu. Yang tuulah yang, dia kata, kesudahan yang baik. Kusnul Khautimah. Tak mahu lah, suhul Khautimah. Tak mahu, berterusan. Nak apa, tak peluk-peluk lah. Itu suhul Khautimah. Sofiyat As-Sahri berkata, tidaklah aman, salah seorang daripada agamanya. Jaga ledakkanah kita. Iberi Allah SWT, sekarang ni, mengamalkan agamanya. Tauhid, peka, tersama, fardu sunat, kita buat, Alhamdulillah, sudah. Jangan doa sahamat, ketika mendalam mati. Dia kena minta dulu. Janganlah kau azab kami di hari kiamat, Ya Allah. Sudahlah hidup kami di kesudahan yang baik. Janganlah sudah hidup kami di kesudahan yang buruk. Dan jangan kau azab kami di hari kiamat. Takutlah. Azab tu, hari kiamat ni, seksa tu bukan satu ujian yang bagi orang beriman. Kalau kita kena seksa, di akhirat tu, satu azab. Di dunia ni, Allah bagi susah, maka susah, penuh, pakai sakit ni, kita dah keadaan beriman, dikira sebagai ni'mat ni. Bukan azab. Orang kapil, azab bagi mereka. Sakit, susah, dan sebagainya tu. Azab. Orang beriman, ni'mat ni. Tapi di akhirat tu, bila kita kena susah, dia panggil azab. Azab tu pedih. Pedih. Tuan lebih tanya, saya pun tanya, orang sakit, kapil, sakit, saya pun Islam, sakit. Beza, mereka pedih. Kita tak pedih. Sakit juga, tapi tak pedih. Macam mereka pedih. Mereka azab, kita ni'mat ni. Sebab kita tak pedih, sakit dia juga. kita boleh tahan. Boleh lagi, menjalani kehidupan, dia seorang hamba yang baik. Orang kapil, dia juga pedih, sampai mereka tak sanggup hidup dah, bunuh dia ni. Nak cerita pedih, mereka orang. Sakit, yang macam azab. Selesai. Mati, selesai. Rupanya mati, tapi tak selesai. Lagi pedih, mati, bunuh dia lagi. Lagi pedih. Kita nak cerita, panas azab, badan kapil di dunia orang ni. Kita tak sampai dah, apa dia tu. Sakit juga, tapi tak bunuh diri. Sakit, tak ada lah pedih, sampai bunuh diri. Pajun, launan dan sebagainya. Tergelam, rumah gantung dia, tak ada apa tu. Orang beriman. Kecuali, orang tak beriman, kupu kapil itu, lain-lain. Macam kapil harbi, kapil diri itu. Kita tak macam tu. Orang tak lah. Dalam sakit tu, Allah bagi ni anak lagi. Tak pedih lah. Macam kapil-kapil tu. Tu, jago daya-daya. Menjelamati, boleh jadi kita sehubat khatir. Yang berlaku kepada Bursi Saur, boleh jadi, dia seorang yang adil juga, yang ibadat juga, yang hebat juga. Kepala menjelamati, dia telah mengaku, nak menghargokkan kepala, iblik tu, padalah Tuhan. Maka mati, nak kajakan, kapil kepada orang. Alim juga kan. Begitu iblik, alim juga. Haa, bani dia nunggu tu, tentang makrifat. Allah subhanahu wa ta'ala, tonton tengok, menjelam, kehidupannya, suruh khatimah, dan dia berjadilah, dia tak mahu, takat berita Allah. Sampai bila-bila, dia sanggup, lawan Allah, tu iblik. Allah lah, nak, sahaja dikira. Tuh Imam Abu Hanifah berkata, ramai orang, kehilangan iman, ketika menghadapi iman. Tentu, saya pergi perubahan, tonton, pergi perubahan, jumpa doktor, yang perubatan, hospital, jumpa darut syifat, jumpa rumah, orang-orang, jangan, kita jumpa, sakit kan. kita nak minta, orang-orang, semua khatimah, kena usaha, kena hati. Maka, kita pun hidup lah, jaga hati kita ni, supaya dengan syirik, dengan orang-orang. Sakit, tamat-tamat sakit, yang diganggu oleh, sehir, sakar, imbuli syaitan, dia sentiasa duduk, meragukan hati kita, supaya kita syirik, dengan orang-orang. Sampai ke peringkat, disuruh oleh, yang merubah kita, baca, doktor, doktor, ayat-ayat al-rakiah. Sampai ke peringkat, kita sadapah. Dia kata, Ustaz, yang membaca, ayat ni, 6 letak, nanti, kita akan diturunkan. Ustaz, yang membaca, ayat ni, soal-soal, Ustaz, nanti, tak ada, siapa, tak ada, tulung kita. Sedangkan, ayat-ayat tu, kita baca, minta kepada Allah, Allah, ni, iblis, mana kuat? Allah, lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Iblis tu, Allah tu, tuan. Ada, meletakkan, iblis tu, syaitan tu, lebih hebat, daripada Allah, daripada. Sampai, tak ada, baca, orang-orang, ayat tu. Naik, ayat tu, macam, satu-orang, dia, terukar. Macam betul tu dia, faham dia. maknanya, makhluk ni, berkuasa penuh, atas kita. Allah tu, tak ada apa. Sedangkan, kita berkita kepada Allah, tu, baca ayat tu. Tu, munajak derik tu. Dia kata, iblis, boleh. Mencedawakan kita. Allah ta'ala, lambat, pertolongan dia. Iblis dulu. Sampai, rosak, panas ni. Dia buat, kita jadi ragu-ragu. Sampai, kita tak yakin, dengan ayat-ayat Allah. Kita lebih yakin, kepada, iblis. Naksu, makhluk, yang kita syirik, kepada Allah. Dia kata, Ustaz, kita pindah ubat ni tu. Orang ubat ni semua pun. Tak ada seorang pun tak ada. Orang mahu, sikap lah pun. Jom kita pergi. Kita yang nak pergi. Kita jawab. Yang bagi syihat Allah. Yang bagi tiga Allah. Aku nak pergi, tepat dia berkata ni. Usaha, tiap saja. Kena jawab, seperti itu. Cepat jawab. Ni dia tak jawab, meneut tu. Dia dah faham, macam orang kata tadi. Dia pergi tak legor. Dia bebaik, mama kata-bama tu. Dia legor, bagi kita berhebat, tuk-bama ni. Tak ada tuk-bama macam ni. Yang boleh legorkan orang. Dia tak sebut, Allah yang mengetahkan dia. Dia tak sebut, dia tak sebut. Dia tak sebut, Sakit, dia tak boleh jadi. Teman-teman sakit, tak mati. Dia menuduk ujung kepala, ujung kaki, supaya kita jangan mentauhidkan Allah. jaga, jaga, saya jaga, ramai orang kehilangan iman ketika menghadapi iman. Itu bersisar, cinta bersisar. Kan? Iblis kata, hanggok saja aku Tuhan. Aku akan tolonglah, bagi tak buka ajak, hang tak buat benda tu. Sebab aku yang disaksi, hang guna orang, hang jina orang, hang guna orang. Aku jadi saksi. Hanggok saja yang bertakut Tuhan, aku pilih lah, hanggok mati. suruh puluh pulih. Itu masa yang mati. Ustaz, itu masa yang mati. Masa hidup pun, orang kapi cucuk hidup. Masa hidup, duduk sehat pun, Iblis boleh rasak, akilah kita. Masa yang mati, jadi, kita tak boleh tahu tak apa orang, tak boleh nak lawak lah. Masa itu pun lawak, macam ini pun, Iblis tak boleh kita tersebut tak ada. Jadi macam dia, Masa bersihak jadi Dah jadi macam Di beli Tama-tama dah mati lagi muda Tuhbasyid Al-Hafi Berkata Ketika seorang hamba diangkat Ke langit dalam keadaan Islam Kita mati dalam iman Pada malaikat merasa Ta'jub kepada Malaikat rasa respek Hormat-hormat Ta'jub ni kalau khairan Ibadah kita ni Islam ni Mereka berkata bagaimana Kami dapat selamat Macam mana Kami boleh dapat selamat Ketika ruh hamba Allah Diangkat ke langit dalam keadaan Islam Malaikat akan ta'jub Mereka kata bagaimana Kami boleh selamat macam tu Sebelum mati Ruh ni Biasanya akan melihat keadaan tubuh ni Tentang-tentang ruh Ruh kita ni Sebelum kita mati Dia ada tengok tubuh badan kita Sebelum mati Ruh biasanya akan melihat keadaan tubuhnya Adakah Islam ke? Tak Islam ke? Beriman ke? Tak beriman ke? Tubuh aku ni Sebab kita di dunia Hati ni dia tengok Ruh ni dia tengok Perkataan perbuatan Elok ke badan Islam Tidak kapik Tidak syirik Tidak pasif Tidak menampik Maka ruh ni akan Mereka akan hormati Maka dia dapati Tubuh badan dia ni Islam Selamat Sejahtera Maka mereka Hormat Ruh-ruh yang kita selamat Ruh yang selamat Betul Kita tengok balik Hati kita syirika Perkataan kita Munafika Perbuatan kita Dijamudina Surah Hati kita Biar selamat Dengan hati kita Beriman Perkataan pun Perkataan yang keluar Pemberiman Perbuatan pun Pemberatan iman Ruh ni nak tengok Itu dia berkata Dia berkata Pada suatu hari Aku berkunjung Ketempat seorang Yang sedang Menghadapi Syakaratul Nur Ketika aku Mengucapkan kalimah Tawin La ilah Illallah Dia memberikan Padaku Dirham Orang ni bagi Kakak-kakak aku duit Dia Dia pergi Sebab Apabila orang nak mati Itulah perkataan Yang patut kita Takkin Diterima Orang ni bagi 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 duit Nak ceritanya Terima kasih lah Aku Rupakan Aku bagi Lagi Dagu hati Yang duk ajak Kalimah padaku Sebab ketika ni Aku memang Tak ada Untuk dapat Kekuatan Kecuali Ada Di kalangan Kita Yang dekat Dagu Mengajak Aku Kalimah Tawin Membantu Aku Supaya Aku Makin Iman Dia bagi duit Terima kasih Dagu Ajak Aku Itu macam mana Kalau kita Nak mati Tidak ada Siapa pun Dalam Umur Itu Pendulikan Kita Hanya Duk Amiktar Nak makan Nak masuk Apa hari ni Nak minum Apa hari ni Duduk Kelangkabut Dalam umur tu Kita sedang Azam Patutnya Tak akan Berlaku Bila-bila Macam tu Dalam umur Semua Duk Baca Yasi Semua Duduk Duduk Talkin Kat Telinga Ni nak Mati Tapi Tengok Anak Isteri Cucu Cicik Duduk Kelangkabut Nak Keluh Apa Yang Bapa pun Azam Dalam Yang anak Mereka bergoreng Tengok TV lagi Yang cucu Tengok Katu Tak Tak Yang Duduk Nak Tak 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 Baca Yasi Duduk Lai Oh Saat tu Dah nak Mati Tak 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 Bantu Kita Pula Untuk Sebut Nama Allah Kesian Dapat Pelangga Yang Betul 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 Maksud Kita Bukan Macam Itulah Semua Berhenti Jangan Cakap Apa-apa Yang Menjadikan Hati Si sakit Ni Rasa Isha Kusik Bagi dia Supaya Dia Penuh Harapan Kada Allah Tak 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 Teringat Baca Yasi Biar Dengar Kataan Yang Baik Ayat Allah Tala Dengar 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 Sama Dengar Haji Itu Dapat Pelangga Yang Saya Sebut Tadi Kacau Belang Kita Tuhan Nak Mati Jormah Mati Tak Kati Nak Mati Yang Kadaan Yang Amal Damai Lalu Yang Mati Kita Kecual Trailer Kita Bat Orang Belang Kita 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 Pas Paca Tayar Main Tempoh Kita Pula Sini Orang Yang Mati Kita Mere Kecuali Kita Apa Nak Kecuali Kita Kita Mereka 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 Jadi Maknanya Nak Mati Ada Membantu Kita Disebut Dari Allah Itu Untuk Tuhan Tuhan Mas Tuhan Kata Aku Tidak Ta'jud Kepada Orang Yang Celaka Aku Tak Yang Bagaimana Dia Boleh Celaka Tetapi Aku Ta'jud Kepada Orang Yang Selamat Orang Yang Cata Celaka Yang Yang Dia Hantar Aku Tak Hantar Tapi Aku Terkejut Tawjum Dengan Orang Selamat Bagaimana Dia Boleh Selamat Mati Keadaan Iman Tentang Takut Kita Hantar Saya Aruh Isteri Jatuh Saya Sempat Lima Kali Saya Terkeling Kat Telinga Dia Sombok Macam Lembu Keras Tengah 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 Lima Ketan Lima Ketan Masuk Kali Yang 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 Dia Dia Pegang Tengah Keras Lepas Dia Dua Balik Lampu Tengah 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 Minit Lepas Itu Datang Kaitan Lepas Hospital Buka Penjaman Tengah Tengah Sekali Lagi Sekali Lagi Sekali Lagi Sekali Lagi Sekali Kata Indah Lepas 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 Sabah Anak Lepas Lepas Itu Tak Lepas Hospital Tak 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 Sakit Buni Lepas Pagi Lepas Dan Baca Dua Tek Lepas Lepas Jantung Jantung Lepas Lepas Terlentak Saya harap Dia dapat Perkataan Saya kata Lima kali itu Sekali Jukur Sangka Baik Daripada Allah Saya Yakin Dalam Kumbu 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 Ini Dia Dalam Dapat Nyam Tengah Sebilang Masa Kita Hadir Pahala Hadir Pahala 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 Tiap Waktu Semayang Hadir Kumbu Ini Aku Semayang Pahala Aku Ambil Kau Anak-anak Kumpul Tidak Hidup Saya Jangan lupa Baca Dua Kau 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 sebilang masa siang malamnya, main-main juga waktu budak-budak kan, dia ada main, dia ada makan, tapi tiap-tiap yang baca, saya tolonglah niat-niat yang baca ini kepada orang, saya yakin dia adalah dalam keadaan dapat dapat niat nak sebab banyak adik-adik tentang perkara ini dicerita tentang inilah amalan orang atas dengan orang yang boleh bagi pahala ada setengah orang, kawan-kawan, dia tak ada anak dia tak ada keluarga, dia pergi sponsor pusat pengajian dari Al-Quran tu dia tulis dengan orang-orang dia, tolonglah ni duit ni, saya aku hati bukan rupa, hampa makanlah duit ni pakailah, tolonglah hadir pahala, hampa baca kat maksa yang sama dia bagi dengan orang-orang dia dia sponsor habis, lima belah enam belah, dia sponsor makan bimu pakai, tempat duduk, sekali first time, dia ada sponsor hadir pahala, kamu boleh menghormati bapak dia yang mati tengah orang tu dia ambil rumah tu, dia bagi wakaf tu ambil lah pahala ni mau pergi kepada tuan dia tuan punya rumah macam-macam dia kata nak berhubung dengan orang yang mati ni pahala kita, kita ni siapa nak buat kat kita tu dia pahala mati yang kita buat, kita ni siapa nak buat kita semua bermusuk dengan orang tak baik dengan orang tak kawan tak macam-macam lah semua ni siapa nak kata kita baik itu kata kita jahat Allah takut kita tak mati lagi boleh buat siapan tapi orang yang mati dah dapat apa yang saya sebut tadi dia dapat itu untung dia kita boleh tahu lagi mudah-mudahan kita boleh dapat macam tujuh jenang itu kan tetapi yang tak jenang mana pada selama salah satu kurni Allah Ta'ala yang paling indah adalah mati dalam keadaan Islam tujuh tujuh pagi baca tiga kali petang baca tiga kali insyaAllah disebut tentang kelebihan kalimah ni kita mati pada Islam kita mati dalam Islam pagi tiga kali petang tiga kali dalam diri maksud ini istimewa istimewa mati dalam keadaan Islam tujuh jenang bin aslam berkata kalau mati itu berada di tangan aku mati ni boleh dia hadiri kita boleh pegang nak mati nak hidup boleh-boleh dia hadiri kalau ni kita nak berita kan boleh start Allah bagi peluang kita kan boleh matikan dia tu kalau mati boleh buat dia tu kita puasai nasihat akan aku merasakannya untuk diriku sendiri dan menyukai kalau aku mati dalam keadaan Islam aku akan buat benda tu aku tak akan bagiku mati dalam keadaan kapi aku akan jadi akan aku ni mati dalam keadaan aku ni Islam dia boleh hijau dia boleh dia boleh tentukan sendiri tapi tak boleh Allah yang tentukan kita kena mengadu minta kepada Allah supaya kita dimati oleh Allah dan Islam akan tetapi semua bukan berada di tangan aku dia kata mati bukan duduk di tangan aku mati duduk di bawah jaga kuasa Tuhan bila apa kita tak tahu tu tu hidup ni ada sihat ada sakit ada hidup ada mati hidup mati sihat sikit yang penting yang penting kita dalam keadaan sangka baik kepada Allah sangka baik jangan sebut awal jadi pergi berubah dah jadi syirik pula dah jumpa bomoh hal jenis silat silat semua menurut menurut semua dah macam-macam jadi syirik pula dah jaga sakit pun kita tak syirik Allah sihat pun kita tak syirik dengan otak jaga dengan minta tuduh pada otak tu pada satu hari sepuluh seorang ini menangis sehingga dia menangis sampai 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 dia menangis takut beliau berkata dulu kami menangis kerana dosa-dosa nah ayat mata tu yang keluar daripada mata kita kerana takut dia kena dia kena tempat bulu mata rambut mata apabila diisytihar orang ini masuk beraka ni bulu mata ni kata ya Allah ni mata ni aku kemudian saksi ayat mata takut padamu mengalir kot ayat ni mengalir kot aku ni takut padamu ya Allah Allah tukar hukuman yang dimasuk syurga sebab ayat mata yang pernah menangis kerana takut katul tu akan berlaku dia di tiamat ni yang tiba suruh kita menangis kerana takut katul lepas tu apabila apabila aku ni duduk keluarkan bahan dia nak sambak ni siapa-siapa yang berikan masyarakat orang tua Muhammad nak sambak bunyi bergerung maka didatangkan satu bukah ayat daripada umat Nabi Muhammad yang menangis ni yang menangis kerana takut kat Tuhan ni dia buat satu bukah Nabi Muhammad ambil ayat ni tua atas api tu yang duduk nyala-nyala nak sambak tadi terpadam ayat mata boleh padam kalau boleh seorang hidup setitik sebab takut pada Allah setitik pun tak jadi model dua titik lagi 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 banyak menangis keluar ayat mata karena takut Allah takut takut Allah takut Allah tak takut Allah tak 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 takut Allah berci kita macam tu kita bagi saya kalau nak buat perkara yang Allah suka kita tak berjaya-jaya sangat kita kalau perkara yang Allah tak suka kita berjaya-jaya sangat menangis ni kedat dengan geniti buatnya geniti kadat terjaya orang geniti kedat senyum kedat aku ketat menangis sebab tak masuk gun sampai tergolek-golek terpada aku aku pemain aku minat lagi apa minat lagi macam mana tu pemain tergolek terguduk padahal mengapuk kalau kita patut menang boyok saja dia menangis tapi takut pada Allah saya tak macam tu yang saya menangis payah betul zikir ni kira dah sayur sayur tapi kalau berkaitan dengan makhluk berkaitan dengan persia kita boleh menangis pulak yang mata berkaitan di buk ni kita iman kita lipih yang tak terbaik kan orang dia pergi umrah dia tengok ka'bah dia minggu untungnya kami tengok ka'bah tak ada apa yang boleh pulak yang mata tengok ka'bah dah menangis kerana gerun Allah kata sayang Allah kerana terima kasih Allah takut Allah kami tengok perkara-kari tak reyek reyek Allah bagi satu perasaan yang luar biasa pada orang yang boleh menangis kerana takut pada itu ini tak jadi macam itu kita macam itu sebab itu kalau boleh mati itu saya boleh kawal dia nak kawal dia kata menangis itu kan dosa sekarang kami menangis kerana takut hilangnya islam dalam diri kami ketika menghadapi mati dia menangis ketika dia nak berfak tadi dia menangis sampai mati pasal takut Allah tak mati kami tak ada islam takut Allah mati kami dalam keadaan kami takut sebab itu mahu tak mahu islam ni orang kau orang islam ni orang kau orang islam 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 setiap ni anak siapa ni kampung orang islam ni masjid apa ni masjid islam ni 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 islam 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 tak berjenuz kita menangis takut takde islam ketiga mati itu macam mana kita itu beliau kata lagi kemungkinan orang yang selama ini menyembah berhala dia itu tapi pada akhirnya dia berbahagia dan mungkin juga orang yang selama ini beribadah kepada Allah bersisa bahagian bahura sah lah itu yang dekat Nabi yang dekat dengan Rasul itu korun dekat Nabi yang dekat ni kira ahli ibadat tetapi pada akhirnya dia merasai kesengsaraan sebagai hadis yang ini di bawah macam mana bagaimana rajin saya buat ibadat daripada umur umur 7 tahun lagi bapak 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 apabila kita dah tuang ni kita tak main masjid dah kita nak main rumah pula dah bukan ada masalah usyafah apa-apa pun sayang dia tak mahu masjid nak main rumah pula seakan orang laki laki kira semayang rumah di masjid yang kita buat daripada umur 7 tahun sampai umur kita 70 tak ada mizu apa-apa pun tak main masjid dalam umur pula bayar juga cara yang nabi ajak tak betul itu nabi kajak macam tu rasulullah kata ikutlah aku bayar main di masjid dah ada masjid curau surau bimbang juga kita jadi macam tu kita tak jadi seorang yang abidin tu sesungguhnya salah seorang kamu beramal dia kata beramal dengan amalan ahli surga ini daripada 7 tahun sampai umur 70 sehingga tidak antara surga dengan kejuan sedikit lagi sedikit lagi surga maka tertulis dalam buku dan kamu beramal dengan amalan ahli yang lama lepas ibadat surga sejinkai dah dalam sejinkai diisi dengan ibadat diisi dengan maksiat pula saya enggak kamu masuk ke dalam aku takut juga sikit lagi dah kita buat dosa pula dah yang sikit tu tu balance yang ada ni tu umur 60 60 30 tu waktu untuk kita nak mati tu mana kan balance yang ada yang buat kawai yang kukur buat perkara yang ilang balance yang ada ni sikit tak kira jangan yang ada ni 60 70 ni buat perkara kukur pada tanah tu tanda tak selamat tu tak selamat tu tengoklah tu muda 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 mereka dia buat perbuatan yang masuk maka mati ketika itu tak sempat nak tahu semuanya salah seorang daripada kami beraman dengan amalan ahli maka sama daripada maka 7 tahun sampai 20 amalan dia memang amalan dosa sehingga tidak ada antara mereka denganmu kecuali tinggal setingkat lagi satu lagi masuk nampal sikit lagilah memang ada nampal maka tertulis dalam buku dan kamu beraman dengan amalan ahli syurga pula dia berubah betul sehingga kamu masuk ke dalam syurga ini tuan-tuan yang sufian al-sauri menangis ketika nak mati dia takut dia tak matilah islam sebab dia punya ibadat berhadir dan ibadat pada cantik cantik-cantik yang ni main nak mati mati nak kapi itu dalam sebuah hadis yang saya katakan artinya mu'min yang jujur adalah seorang yang banyak berfikir di dunia banyak pahala tuan-tuan fikir fikirlah supaya kita dapat betul antara jahat dengan baik juga dia tentu dakwah dakwah ni menyeru ni Allah bagitahu Rasulullah seru manusia sampai di populi beza ni Tuhan ni bukan Tuhan bukan duduk terpagat duduk mengajak mengajak orang duduk terpagat belah kiri tidak belah kanan jangan biarlah sampai ajak bagi sampai ajak bagi sampai ni usul kita kenal usul kita sana mengajak sana mengajak di sini kan tanya tentang akhidat tanya tentang mu'malaf kita dengan Tuhan dia tak boleh mengajak tak tahu kami hampa mengajak macam mana ustaz hampa haji macam mana lepas mengajak hampa buat perangin macam Yahudi Nasrani lepas mengajak hampa hidup bukan orang kapi ni hampa mengajak siang malam petang habis puluh habis sebelah kuliah durah kuliah asab tapi amalan tak ikut cara yang hampa mengajak pasal apa ni ustaz hampa tak ceritakah suruh beramal ustaz hampa tak sampai ke perkara yang patut sampai seperti jelas apa patut kuat apa tak kata buat seru itu sampai orang boleh beza ni baik ni tak baik ni batin ni benar ni syurga ni laukah sampai boleh beza sampai orang faham boleh beza baru sampai kalau tak boleh beza tak faham lagi tak sampai ada mulut fikirlah kita banyak fikir di dunia dan manusia yang paling bahagia adalah orang yang banyak menangis di dunia maknanya yang tujuh yang banyak berfikir tentang dunia ni beza di antara syurga dengan dunia dengan akhirat lepas tu pula dia menangis karena takut pada Tuhan ini orang yang paling bahagia maknanya tak buat dosa yang orang lah Yahya bin Muad berkata berfikir dan tapi dapat mengeluarkan hikmah daripada dalam hati seseorang umin kalau kita berfikir kita renung kita masalah kita akan dapat kita akan dapat hati seorang muslim itu akan dapat hikmah kalau fikir kamu akan dapat mendengar perkataan hikmah daripada para ulama' ulama' akan cakap perkataan yang bijak-bijak kamu dapat menerdahkan diri daripada pengawasan para ulama' itu dia sebab kita nak dapat ilmu yang ada tiga kita nak dapat ilmu yang ada tiga satu kena ra'i ilmu kita baca dua kena ra'i sama-sama kita mengaji tiga kena ra'i guru yang mengajar baru kita dapat ilmu yang maaf kalau kita kitab saja kita mulia sama-sama kita guru yang mengajar kita memakai guru yang mengajar kita kata kita kita bermusuh dengan guru yang mengajar kita sekolah anak sekolah 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 yusti kan masjid surah tak kira yang mana mengajar kita buat baik dan buat jahat itu kira guru ajak kita tak tahu supaya kita tahu hat tahu dia ingatkan kita guru satu huruf pun tak apa diajak kita kita hati maka kena ra'i tu tulis seperti sini kamu kalau kita perlu kita perhati dalam hati kita fikir kita akan keluar dalam hati kita calik kamu akan dapat mendengar perkataan hikmah para ulama bila calik jadi benda yang baik-baik yang keluar dari rakyat quran kata-kata hukam dia akan ambil perhatian dan dapat merendah diri dia akan merendah diri tawang dari pengawasan para ulama itu dia dia akan rendah diri dengan orang alih ulama yang mengajak dia kamu dapat takjub kepada para ulama ulama akan ra'i kamu takjub orang ulama fiqh dan dengan cepatnya dapat menghapal apa yang patut kamu cepat boleh ra'i tiga perkara berfikir dalam hati kita kita akan jadi calik lepas itu pula kita dengar kata-kata ulama yang benar bukan yang batin yang benar ulama berasal biar lepas itu rendah diri duduk bawah masa ulama ulama duduk kontrol kita duduk ajak ajak kita yang kita mursyid lah mursyid guru yang mursyid duduk tentukan kita baik kalau buat baik dia suruh buat baik lagi kalau buat jahat dia larat mursyid kita duduk dalam masa ulama lepas itu kita dapat ta'jub kepada para ulama pula maknanya kita ra'i ulama ulama du ajak kita ilmu cepat dan boleh hampir cepat itu itu kita pun adalah kitab tuntutan ini idaman penduduk ada cerita tentang bagaimana untuk jadikan kita dapat ilmu yang cepat dan manfaat kalau kita lawan semua susah kita nak dapat perkara yang manfaat itu yang kita dapat baca pagi ini tajuk ini kita sambung lagi pada bulan 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 mudah-mudahan Tuhan Allah bagi bersaya taufiq dan hidayah tuntuan dan puan sekalian Allah bagi bagi kita semua mati mati dalam keadaan khususul khatimah bukan mati dalam keadaan suhul khatimah wangu malam mohon abu bila itu berhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum 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 wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati